assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya di channel zona kaktus ukulan hari ini saya mau sedikit menjelaskan tentang kenapa sih sensi pera ini bisa layu untuk selengkapnya nanti saya jelaskan di dalam isi video jangan lupa dukung kami dengan cara like, komen, dan subscribe agar channel kami lebih bersemangat untuk membagikan informasi-informasi terkini lainnya oke gak usah berlama-lama kita langsung simak videonya check it out oke di depan kalian sudah ada sensi pera yang gak terurus ya ini tuh udah lama gak disiram dan tuh si ininya apa si daunnya juga udah rapuh banget ya ini tuh sensi pera bisa layu gini gara-gara si penyiramannya kurang ya jadi si sensi pera ini tidak bisa menyerap air dengan cukup dan buat kalian yang sudah punya sensi pera saya harap kalian jangan sampai kayak saya ya soalnya ini gak keurus banget lihat sayang tuh padahal perigata saya sarankan untuk penyiraman seminggu 2 kali atau 3 kali lah itu udah cukup buat si tanaman sensi pera ini dan apalagi ya oh iya dan untuk media tanamnya media tanamnya media tanam yang bagus untuk sensi pera itu media tanam yang yang poros banget ya soalnya si media tanam ini bisa mempengaruhi ke dalam bisa mempengaruhi tepat beranak atau tidaknya tergantung medianya juga jadi saya sarankan untuk media tanam bisa pakai pupuk kandang terus banyakin ini apa banyakin banyakin suka mentah ya soalnya suka mentah kan sangat poros banget ya jadi cocok banget buat membudidayakan sensi pera ini tuh lihat sayang banget nah kalau di kalau bagus kalau dijual ini harganya lumayan lah ini saya baru upload lagi video ya soalnya aduh kemarin lagi sibuk-sibuknya jadi belum sempat bikin video mungkin segitu aja video dari saya semoga video saya bisa bermanfaat untuk kalian dan jangan lupa like comment and subscribe di channel jonah kaktus kulen agar si channel kami bisa lebih bersemangat untuk membagikan informasi informasi terkini lainnya oke saya pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih